Sejumlah peternak sapi perah di Kau Vaten Magetan merasakan dampak wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Seperti yang dirasakan oleh Pujusan Toso, 35 tahun, peternak asal Desa Getasanyar, Kecamatan Siderjo, Kau Vaten Magetan. Ia memiliki 5 ekor sapi perah yang satu di antaranya masih berusia kurang lebih 1 bulan. Selama ini, ia menggantungkan penghasilannya setiap hari dari susu. Namun, sejak ada wabah PMK, produksi susu sapi menurun drastis. Dari 3 ekor sapi yang biasanya mampu menghasilkan 45 liter, kini hanya tinggal 10 liter susu saja. 7 liter di antaranya diberikan kepada anak sapi yang masih kecil. Menurut Puji, ada sekitar 10 peternak di desanya yang mengalami kondisi serupa. Masing-masing peternak memiliki 6 ekor hingga 7 ekor sapi perah. Ya rugi banyak, soalnya dari 3 sapi biasa keluar susu 45 liter, karena kena penyakit PMK sekarang bisa menghasilkan 10 liter saja. Tiap harinya? Tiap harinya, dengan semua. Apa Pak yang dikeluarkan rata-rata sakitnya? Ya kuku, kukunya hampir copot. Terus berapa upaya Bapak yang mau lakukan? Ya pengobatan seadanya saja. Bukan hanya seolah omset menurun, sebagian peternak sapi perah juga dipusingkan dengan modal usaha yang pinjam ke bank. Di saat omset menurun akibat PMK, ia harus tetap bayar angsuran perbulannya. Para peternak hanya bisa berharap pemerintah setempat turun tangan membantu meringankan beban peternak. M. Ramzi, JTV, Magetan